Rubah adalah mamalia omnivora yang termasuk dalam keluarga Canidae. Berikut beberapa informasi tentang rubah. Jenis-jenis rubah. Satu, rubah merah. Jenis rubah yang paling umum dan tersebar luas di seluruh dunia. Mereka memiliki bulu berwarna merah oranye dengan ekor yang lebat. Dua, rubah arktik, vulpus. Hidup di daerah kutub dengan bulu yang berubah warna sesuai musim, dari putih di musim dingin menjadi coklat atau abu-abu di musim panas. Ti, rubah fenek, vulpes zerda. Terkecil dari semua spesies rubah, dengan telinga besar yang membantu dalam regulasi panas tubuh. Ditemukan di gurun Sahara dan wilayah Afrika Utara. Habitat. Rubah dapat ditemukan di berbagai habitat. Mulai dari padang rumput, hutan, gurun, hingga daerah perkotaan. Mereka sangat adaptif terhadap lingkungan yang berbeda. Makanan rubah adalah omnivora, yang berarti mereka makan berbagai jenis makanan, termasuk mamalia kecil seperti tikus dan kelinci, burung, serangga, buah-buahan dan sayuran, bangkai hewan, perilaku, sosial, rubah umumnya adalah hewan soliter, kecuali selama musim kawin atau ketika merawat anak-anak mereka. Vokal. Mereka memiliki berbagai suara untuk komunikasi, termasuk menggonggong, melolong, dan mengeram. Nocturnal. Rubah kebanyakan aktif di malam hari. Reproduksi. Rubah biasanya kawin pada akhir musim dingin, masa kehamilan sekitar 52 hari, dan mereka biasanya melahirkan antara 4 hingga 6 anak dalam satu kelahiran. Anak-anak rubah akan diasuh oleh induknya, sampai mereka cukup besar untuk mencari makanan sendiri. Ancaman dan konservasi. Meskipun beberapa spesies rubah, seperti rubah merah, memiliki populasi yang stabil, spesies lain seperti rubah arktik, terancam oleh perubahan iklim, dan hilangnya habitat. Upaya konservasi dilakukan untuk melindungi habitat mereka, dan memastikan kelangsungan hidup mereka di alam liar. Rubah seringkali dianggap sebagai hewan cerdik dan licik dalam budaya populer. Namun mereka juga memiliki peran penting dalam ekosistem sebagai pengendali populasi hewan kecil, dan sebagai pemakan bangkai.